selamat datang kembali di channel pusat antik disini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dilarang atau pantangan dari membawa keris marmesem itu sendiri yang pertama yaitu pandangan keris marmesem adalah pemilik atau pengguna keris marmesem tidak boleh membawa pusatannya ini ke tempat yang najis dan kotor seperti misalnya wc atau kamar mandi tempat pembuangan sampah dan tempat kotor lainnya jika dilanggar tentu hasil keris marmesem perlahan akan mengikis dan hilang untuk yang kedua tidak boleh digunakan dengan tujuan jahat jika sang pengguna keris marmesem menggunakan dengan tujuan yang buruk atau jahat maka kekuatan di dalam keris ini tidak akan bekerja bahkan jika sang pengguna memiliki hati yang tidak tulus dipenuhi iri dengki dan dendam maka indir jina malah justru menghilang untuk yang ketiga bosku tidak boleh mempermainkan hati dan perasaan orang lain jika busaka keris marmesem ini digunakan untuk mendapatkan cinta seseorang lalu kemudian si pemilik meninggalkannya hanya untuk bersenang-senang saja maka sudah barang tentu kekuatan di dalam keris marmesem ini akan lenyap salah satu pantangan keris marmesem yang benar-benar harus anda hindari untuk yang keempat tidak boleh sombong salah satu sifat buruk yang bisa menghilangkan energi positif dari keris marmesem ini adalah sifat sombong sombong bisa menghancurkan energi di dalam keris marmesem sehingga tidak bisa bekerja atau bereaksi jika saat ini anda telah memiliki keris marmesem maka anda harus tahu apasajakah faktor yang menjadi penyebab hilangnya energi pengasian di dalam tokoh pewayangan semar merupakan seseorang pamonang yang diturunkan ke bumi semar mesem ini sendiri memiliki arti semar yang bersenyum semar udah tersedia sebelum akan datangnya orang jauh mengenai pembawanya semar mesem pertama kali digunakan oleh kia geng pamanahan tidak berhenti pada pengikutnya saja semar mesem termasuk sebabkan para wanita diam-diam jatuh hati hal itu tidak lain karena asian ini mampu memancarkan aura dan harisma di dalam diri seseorang dari keberhasilan kia geng pamanahan di dalam kurun waktu yang singkat asian ini tersebar hingga ke penjuru nusantara bahkan di zaman sekarang yang maju ini tetap banyak termasuk orang yang mencari dan menggunakannya itulah beberapa pantangan keris semar mesem semoga bermanfaat untuk anda semuanya pusaka semar mesem ini hanyalah sebuah sarana atau perantara saja ya bosku tidak untuk diunggul-unggulkan atau disalahgunakan semua kekuatan terbesar adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih bosku selamat menikmati